Isi dari chatnya kak Anggun, kak Anggun akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti orang putus asa, mas. Putus asa? Kenapa? Emang ada apa sih? Maksudnya Anggun mau bunuh diri gitu? Kok bubur cuma diaduk, kak? Gak nih makan. Makan kak mampu masih hangat. Nanti juga dimakan kok. Sikap Nuna yang seperti ini membuat aku semakin muak sama dia. Semua rencana aku selalu rusak gara-gara Nuna. Ketelpen dari mas Kenny gak diangkat, kak? Gak apa-apa. Nanti biar saya telpon balik lagi aja. Gimana hubungan kakak sama mas Kenny? Ada perkembangan. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Gak kenapa-napa, kakak Nuna. Cuman... Cuman... Nanya aja, gak ada maksud apa-apa. Tapi sejujurnya Nuna khawatir... Kalo kanggup punya hubungan sama mas Gani. Kenapa emangnya Gani? Ada apa sama Gani? Iya, seperti apa ya udah aku ceritain ke kakak sebelumnya. Mas Gani itu adalah orang yang sangat berbahaya. Mungkin kamu dulu sama Gani itu gagal. Tapi saya sangat tahu dia orang yang kayak gimana. Gani itu orang yang sangat baik, bertanggung jawab, dan asal kamu mau tahu ya Nuna... Dia orang yang selalu ada buat saya. Bukan kamu. Iya kak, maaf. Aku hanya mau mengingatkan kakak aja. Karena... Dari pengalaman aku, mas Gani itu... Betul-betul orang yang sangat berbahaya dan... Aku sangat tahu persis mas Gani itu seperti apa. Karena aku sayang sama kanggun. Aku takut-takut kanggun kenapa-napa. Semua orang itu bisa berubah kan ya Nuna? Kamu... Jauh lebih parah kan? Bisa menerima laki-laki yang sudah pasti membunuh mama kita. Kak, mas Dipta memang bersalah. Tapi semua itu terjadi bukan keinginannya mas Dipta. Dan kita semua tahu. Nuna tapi tetap aja. Dipta yang menyebabkan mama meninggal. Kamu enak! Dari dulu kamu dapetin kasih sayang mama. Sementara aku... Aku gak pernah ngerasain itu, Nuna. Kak, tapi selama ini aku aja gak tahu kalau ternyata aku punya kakak. Kenapa kamu pesannya seperti menyalahkan aku? Ya karena kamu yang mulai. Kamu gak pernah berubah. Selalu ngebelain Dipta. Jelas-jelas dia salah. Mulai sekarang ya Nuna. Jangan pernah kamu bicara buruk lagi tentang Pak Gani. Karena saya sangat tahu pribadi Pak Gani itu seperti apa. Pak Gani. Baiklah kalau itu maunya kak Anggun. Semoga kak Anggun membiasa. Apapun yang mau saya lakuin. Itu bukan urusan kamu. Kak Anggun jangan pergi, Kak. Nuna bikin aku kesel. Apa coba maksudnya dia? Bicara seakan-akan dia itu yang paling benar. Tapi sebenarnya gak apa-apa sih. Aku bisa memanfaatkan hal ini. Aku bisa ngejalanin ide ini. Dan akhirnya. Nuna akan merasa kalau dia adalah orang yang paling bersalah. Dan semua rencana aku berjalan dengan lancar. Nah. Sayang. Udah mainnya, Nuna? Udah. Udah? Seru gak? Aduh, aduh. Sampai keringetan kayak gini sayang. Ganti baju Gi? Biar gak masuk angin. Iya, Ma. Tadi siapa main kejar-kejaran? Mau kayaknya sampai lepek kayak gitu, nak. Iya, bagus aja. Hei. Kenapa? Aku kayak lagi mikirin sesuatu. Aku kepikiran sama Kak Anggun. Kak Anggun? Hmm? Iya tadi. Aku sempat bertengkar sama Kak Anggun. Soal Gani. Ya udah, gak apa-apa, nak. Mungkin sekarang Anggun belum ngerasain efek dari semua apa yang kamu omongin soal Gani. Tapi ya mungkin nanti lambat laun Anggun akan sadar sendiri, nak. Seperti apa itu Gani. Iya, Fer. Tapi tetep aja aku tuh rasanya gak nyaman. Aku ngerasa bersalah sama Kak Anggun. Karena tadi itu pertengkaran pertama aku dengan Kak Anggun, Fer. Tapi ya udah gak apa-apa. Pertengkaran antar saudara itu udah biasa, nak. Nanti juga baikan lagi. Ya udah kalau gitu, aku mau bantuin siapa ganti baju ya. Iya, makasih banyak ya, Fer. Jangan tau dipikirin. Lebih baik sekarang aku masak makan siang buat Safa. Siapa tau dengan begitu aku bisa... Lebih gak gelisah mikirin kangguh. Maap, Pak. Anda dilarang masuk, Pak. Saya nyemuk sama anak saya, Safa. Tapi ini bukan waktunya, Pak. Tolong, Pak. Saya nyanyi ketemu sama Safa. Maaf, Pak. Gak bisa. Safa! Pak, tolong, Pak. Jangan bikin ribu di sini, Pak. Ya tolong panggilin makanya. Gak bisa, Pak. Maaf. Safa! Ma! Iya, sayang. Itu apa-apa kan, Ma? Safa mau ketemu, Pak. Apa? 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 Fer, aku minta tolong temenin Safa dulu sebentar boleh? Ya udah, biar aku yang jaga di luar ya. Iya, iya. Nanti aku ke depannya. Apa? 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 Safa. Safa. Ayo, ayo. Papa kangen banget sama Safa. Safa juga kangen sama Papa. Pak, Papa lepasin aja. Sudah diizinkan oleh Bu Nuna. Papa berjaga di luar aja. Baik, Bu. Safa sehat-cehat kan? Iya, Pak. Safa. Kenapa Nuna kelihatannya begitu gelisah? Halo, Assalamualaikum, sayang. Halo. Mas, Waalaikumsalam. Mas Ipta. Kenapa? Kok suara kamu gitu? Ada apa, sayang? Mas. Tadi itu aku bertengkar sama Kak Anggun. Terus habis itu, Kak Anggun pergi dari rumah. Dan setelah itu Kak Anggun chat aku panjang lebar. Tapi aku ngerasa di situ, isi dari chatnya Kak Anggun, Kak Anggun akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti orang putus asa, Mas. Putus asa? Kenapa? Emang ada apa sih? Maksudnya Anggun mau bunuh diri gitu? Kalau menurut aku seperti itu, Kesannya chatnya Kak Anggun, Kak Anggun itu mau bunuh diri. Mas. Aku benar-benar gelisah mikirin Kak Anggun, Mas. Aku takut Kak Anggun kenapa-napa. Aku nyesel berantem sama Kak Anggun, Mas. Aku ngerasa bersalah sama Kak Anggun, Mas. Terus tadi aku udah coba teleponin Kak Anggun. Aku chat juga. Gak ada yang dibalas. Gak ada yang diangkat, Mas. Aku khawatir sama Kak Anggun, Mas. Aku harus gimana? Ya udah deh, sayang. Kamu tenang. Tenang ya? Gak bisa, Mas. Aku gak bisa tenang. Kalo gak gini aja. Aku minta sama Mas Dita, boleh gak? Mas Dita jemput aku sekarang, kita cari ke Anggun bareng-bareng. Aku takut ke Anggun bunuh diri, Mas. Kalo gak gini aja, biar aku aja yang cari sendiri. Kalo misalnya aku jemput kamu, takutnya kelamaan. Ya? Dan sekarang juga kondisi kamu lagi hamil. Biar aku aja sendiri. Tapi Mas... Udah, sayang. Kamu di rumah aja. Gak usah terlalu banyak pikiran. Biar kamu gak stress. Kasian anak kita. Ya Allah. Ya udah, tapi... Kalo misalnya ada apa-apa... Kamu langsung kabarin aku ya, Mas. Aku harus tau. Ya udah, sayang. Kalo gitu aku jalan sekarang ya. Assalamualaikum. Ya, Mas. Waalaikumsalam. Ya Allah. Semoga gak terjadi apa-apa sama Kak Anggun. Semoga Kak Anggun gak naik. Anggun mau bunuh diri. Yang bener aja. Apa Nunecwa mengada-ngada? Sebenernya apa yang terjadi? Ada apa dengan Anggun? Apa dia merencanakan sesuatu? Terus kenapa Dipta mencarinya segala? Lebih baik saya cari Anggun. Dan tanya langsung ke dia. Apa sebenernya yang terjadi? Saya gak mau sampai keduluan sama Dipta. Papa kenapa ngelamut? Enggak, sayang. Papa gak ngelamut. Papa sakit. Papa baik-baik aja kok. Vera. Boleh kamu masuk sebentar? Saya mau bicara sama Safa. Maaf. Udah bisa gak nih? Saya baru bisa masuk kalo Luna sudah keluar. Mas. Kamu bisa ada disini? Ini kan belum hari Sabtu. Belum waktunya kamu ketemu sama Safa. Kalo nunggu sampe hari Sabtu itu terlalu lama. Saya udah kangen sama Safa. Kenapa gak boleh? Mereka. 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 Terima kasih.